orang yang bilang kalau misalnya kita sekolah dokter itu sampai tua apakah bener kayak gitu? jadi jawabannya adalah lebih pastinya kalian bukan sekolah dokter sampai tua tapi lebih pastinya itu adalah gimana caranya kalian bisa harus cepat lulus dari dokter karena sekolah dokter itu lama sekali dari beberapa orang kalian yang belum tau nama aku siapa merahkan anak-anakku adalah Siti Hayamsadiyah kan bisa nambahin lagu dia jadi sekarang aku adalah profesi sudah lulus jadi seorang dokter kemarin aku November ujian muka BPD dan Alhamdulillah aku lulus jadi dokter sekarang aku jadi punya gelar yaitu dokter awalnya Siti Hayamsadiyah eskat sekarang jadi dokter Siti Hayamsadiyah aku mau bercerita tentang urut terutarnya kalian mulai dari masuk jadi mahasiswa ke dokteran sampai kalian jadi dokter gitu nah karena disini aku belum tau kan e-sip tuh kayak gimana karena aku akan insya Allah ya insya Allah aku usahakan untuk bikin vloggin-vloggin tentang e-sip gitu tentang jadi gimana kegiatannya e-sip nah karena itu jadi mungkin aku di skip dulu aja tentang e-sipnya cerah pertama kalau misalnya kalian mau jadi mahasiswa ke dokteran itu adalah dari SMA IPA itu dulu sempet sih ada yang dari IPS terus tiba-tiba bisa masuk jadi mahasiswa ke dokteran itu maksudnya itu bisa dulu banget tapi aku juga gak tau tahun berapa koknya dulu tuh sempet kayak ada kabar-kabar kayak gitu nah sekarang itu juga gak ada jadi mau gak mau kan harus dari SMA IPA nah jadi setelah jadi SMA IPA kan bisa masuk gue jadi mahasiswa ke dokteran gitu nah jadi berapa lama sih di mahasiswa ke dokteran? normalnya tuh dari 3,5 sampai 4 tahun sekolah jadi mahasiswa ke dokteran nah disitu kalian tuh akan membelajari materi semuanya tentang dokteran ya terus habis gitu yang kedua setelah kalian jadi mahasiswa ke dokteran nanti kan pasti adalah selanjutnya adalah koas tapi sebelumnya kalian harus visuda dulu ya pastinya visuda dan disitu kalian dapet gelar esker di belakang nama kalian nah setelah jadi esker itu kalian akan berlanjutan itu jadi koas koasisten di koas itu kalian akan mempraktekan semua materi yang ada di waktu kalian pelajarin di mahasiswa ke dokteran nah jadi lebih pastinya ntar ada kayak prestase-prestase gitu yang kalian harus jalanin nah ntar itu misalnya mestase saraf apa aja yang di anonesa terus apa ya pemvisnya pengusahaan fisik gitu terus jagungannya apa aja terus kalian juga bisa yang namanya planning saraf kayak gimana disitu kayak gitu nah kalau bisa biasanya disingkat jadi SOAP seperti itu nah setelah kalian koas itu selama 2 tahun normalnya 2 tahun nah kemudian setelah kalian jadi koas selesai koas kalian akan mengikuti UKMPBD sama kayak seperti aku kemarin UKMPBD itu diadakan 1 tahun 4 kali di Februari, Maret, Agustus, Sama November gitu UKMPBD itu adalah suatu yang dimana berapa tahun kalian belajar di mahasiswa kedokteran 4 tahun itu terus habis itu koas 2 tahun itu semua akan ditentukan oleh UKMPBD jadi UKMPBD itu adalah materi semuanya yang akan diuji disitu ada dua yaitu CBT sama OSCE pilihan ganda jumlahnya 150 soal materinya tentang semua stase terus habis itu kalau misalnya kalian OSCE OSCE itu lebih ke prakteknya jadi mulai SOAP mulai dari akal amnesa, perusahaan fisik terus habis itu ada perusahaan apa, planningnya apa, edukasinya apa ke pasien semuanya akan harus bisa di OSCE itu tadi dan itu mata pelajarin semuanya selanjutnya setelah UKMPBD akan mendapatkan gelar dokter nah setelah kalian mendapatkan gelar dokter kalian akan melanjutkan lagi yaitu adalah ISIP dan di ISIP itu ya ini adalah katanya teman-teman aku aja sih kalau misalnya di ISIP itu kerjaannya nggak jauh beda sama di koas gitu ya sama aja pasti kita ada SOAP, ada VISITER gitu tapi disitu ada kegiatan yaitu lebih ke ngisi-ngisi apa ya laporan, ngisi-laporan di web gitu nah karena aku juga belum ISIP ya jadi aku juga kurang paham juga ya oke ini insya Allah aku bakalan bikin ya story tentang ISIP dialing my vlog tentang ISIP aku tungguin aja oke the next video oke jadi itu adalah perjalanan kalian mulai dari masuk ke doteran sampai menjadi dokter kalau misalnya kalian kebingungan masih di pingin tanya-tanya kalian boleh tanya di kolom komentar oke oke jadi sekian video kali ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian dan bye-bye see you in the next video guys see you in the next video guys selamat menikmati